Ya, terima kasih. Ini dua hal yang berbeda ya Mbak Dita. Yang pertama adalah pendataan non-ASN, dan yang kedua adalah mereka yang sudah lulus seleksi. Atau lulus passing grade. Kalau yang sudah lulus passing grade, sebetulnya di dalam Panselnah kita sudah menyepakati bahwa yang bersangkutan kemudian sudah langsung ditempatkan. Sesuai dengan formasi yang diusulkan oleh teman-teman di daerah. Nah, tetapi kalau kemudian, oh saya khawatir nih, nanti saya nggak lagi masuk di dalam pendataannya. Mau dimasukkan lagi sebagai pendataan, monggo silakan, bisa. Tetapi sekali lagi, pendataan ini bukan untuk tujuan pengangkatan. Jadi pendataan ini ditujukan untuk melakukan pemetaan terhadap tenaga non-ASN yang ada di instansi sekarang ini. Karena kenapa dilakukan pendataan ulang? Karena pendataan terakhir tenaga non-ASN itu dilakukan pada tahun 2013 yang lalu, melalui PP nomor 56 tahun 2012. Dan di dalam PP nomor 56 tahun 2012, di situ dikatakan bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga non-ASN. Karena tenaga non-ASN itu sudah tidak lagi dikenal di dalam undang-undang kita. Karena di dalam undang-undang itu hanya mengenal dua saja jabatan di ASN itu, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kemudian PP ini, PP 56 tahun 2012 tadi, direvisi khusus untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ditetapkanlah PP 49 tahun 2018. Di dalam PP 49 2018 itu, kemudian ada periode transisi di situ diatur. Bahwa untuk tenaga-tenaga non-ASN yang masih diangkat periode pendataan 2013 yang lalu, maka diberikan transisi sejak PP 49 tadi ditetapkan, yaitu 2018, November 2018, diberikan transisi waktu selama lima tahun ke depan. Artinya, kalau November 2018 sampai lima tahun ke depan, berarti sampai dengan November 2023. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Pak Menpan, surat beliau. Ini skemanya lima tahun, Anda sudah harus menyelesaikan terhadap yang tenaga non-ASN yang waktu itu sudah diberikan pelonggaran oleh pemerintah untuk diselesaikan dalam lima tahun ke depan. Nah, tapi ini waktunya tiba-tiba lagi. Bagaimana mau menyelesaikannya? Nah, itulah kemudian dilakukan, banyak kemudian mengatakan, Pak, kalau hanya yang jabatan itu saja yang kemudian didata, ini pasti akan ada yang tertinggal. Maka keluarlah surat Pak Menteri, nomor B1511. Di dalam surat itu, kemudian diklasifikasi, dilakukan pendataan ulang untuk melakukan pemetaan terhadap tenaga non-ASN ini. Berapa banyak sih sebetulnya tenaga non-ASN ini yang sekarang, yang walaupun PP-nya sudah melarang untuk diangkat, tapi tetap diangkat oleh insansi misalnya, dan jumlahnya berapa? Nah, dari data yang sudah masuk ke saya, posisi sampai dengan tadi pagi, itu sudah Rp1.300.000. Jadi, dari yang posisi 2013 itu hanya Rp366.000, dan yang sudah melakukan konfirmasi, hanya sekitar nggak sampai Rp100.000, nyata sekarang datanya sudah Rp1.300.000. Jadi, meledak data ini. Dan ini yang saya sudah ingatkan dari awal, teman-teman kementerian PAN-RB, ini pasti akan meledak datanya. Kemarin waktu saya lapor ke Pak Menteri, Pak Menteri kaget betul, lo kok bisa meledak seperti itu? Itu adalah proses pendataan yang kami lakukan, Pak Dita. Jadi, memang di dalam pendataan ini, saya melihat ada teman-teman guru yang juga kemudian diusulkan oleh insansi. Bagi saya sih tidak ada masalah di situ, silakan saja diusulkan kembali. Tuh tujuannya adalah pemetaan. Sebetulnya, kalau kita lihat berdasarkan jabatan, misalnya berapa banyak sih sebetulnya guru-guru kita ini yang sekarang masih menjadi honorer, misalnya. Walaupun data itu kan juga ada di datanya teman-teman Dikbud, melalui data Dapodik. Itu kan data itu juga ada di situ. Tetapi, nanti tentu akan pada saat melakukan cek dan recek, akan dibandingkan atau diverval dengan datanya Dikbud. Betul nggak? Yang persamputan ini adalah tenaga honorer di situ dan tercatat sebagai tenaga honorer di situ. Jadi, itu Mbak Dita. Tetapi ini fungsinya bukan untuk pengangkatan ya. Saya ingatkan sekali lagi, fungsinya bukan. Karena banyak teman-teman yang kemudian jadi ekspektasinya agak berlebihan. Dalam arti, wah ini kejadian tahun 2005. Wah ini nanti pasti kita diangkat semua nih setelah didata oleh pemerintah. Jadi, tujuan dari pendataan ini pertama adalah untuk melakukan pemetaan. Setelah kita tahu petanya, sebarannya seperti apa, kemudian baru kita menyusun strategi kebijakannya bagaimana menyelesaikan ini. Karena waktu untuk menyelesaikan itu kan hanya sampai dengan November 2023. Jadi, kita punya waktu satu tahun nih untuk menyelesaikan itu. Apakah make sense misalnya kalau jumlah yang masuk itu katakanlah yang posisi tadi pagi itu 1.311.281 orang. Mungkin nggak kita angkat semua misalnya. Pasti kalau diangkat semua Pak Ardianto yang nangis duluan ini. Wah duitnya dari mana Pak Armen kalau mau ngangkat segitu banyak gitu. Dan juga nanti pasti pembayar pajak akan teriak semua. Lagi masa kita membayar pajak hanya untuk membayar gajinya pemerintah gitu. Karena pasti yang tadi disampaikan oleh Pak Adrianto, tidak boleh lebih dari 30 persen itu pasti angkat membengkak dari itu. Nggak mungkin bisa ditahan di 30 persen gitu. Nah ini yang setelah kita tahu petanya tadi, baru kita susun skema kebijakannya seperti apa. Yang menguntungkan semua pihak gitu. Baik itu di sisi pemerintah maupun di sisi pegawai tenaga non-ASN ini. Setelah itu baru, oh kalau kita sudah buat susun kebijakannya, kita susun roadmapnya untuk penyelesaian, apakah mungkin misalnya November 2023 itu kita konsisten dengan amanat PP49 misalnya. Kalau tidak, maka bagaimana skemanya? Apakah nanti perlu direvisi PP-nya misalnya, jangka waktu penyelesaiannya mungkin berdasarkan roadmap yang sudah disiapkan tadi, atau seperti apa? Nah kalau itu sudah disusun, tentu harus ada larangan yang konkret kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengangkatan kembali. Karena kalau tidak dilakukan adalah larangan yang spesifik, maka ini saya yakin betul pasti prosesnya akan berulang lagi. Karena 2005 prosesnya berulang, kemudian sudah kita angkat Rp860.000 dari pendataan pertama itu Rp920.000, diangkat Rp860.000, karena 2005 belum ada Undang-Undang V 2014, maka pengangkatannya pada saat itu boleh tanpa tes. Nah kemudian ternyata masih ada yang tercecer. Kalau Rp920.000 kemudian yang diangkat Rp860.000, artinya kan kalau hitungan matematiknya sisanya sekitar Rp60.000-an. Nah Rp60.000 ini kemudian mengatakan, Pak masih ada yang tercicar, masih ada yang belum terdata. Kemudian dilakukan pendataan lagi di tahun 2012. Di tahun 2012 itu setelah dilakukan pendataan, ternyata jumlahnya bukan Rp60.000, tetapi menjadi Rp648.000 tenaga honorernya. Nah karena kita sudah memiliki regulasi, maka waktu itu melalui PP56 2012, maka dilakukan seleksi terhadap mereka. Nah dari Rp648.000 tadi, yang lulus seleksi pada saat itu itu Rp200.000-an. Nah Rp200.000 ini sudah, sebagian besar dari mereka sudah diangkat. Nah yang kedua, yang berarti kan sisanya adalah Rp470.000-an. Dari Rp648.000 dikurang Rp220.000, eh sorry, sekitar Rp440.000-an. Nah Rp440.000 ini yang kemudian kita sebut dengan sisa THK2. Nah sisa THK2 ini, ada yang dia sudah ikut seleksi P3K tahun 2018, ada yang ikut seleksi P3K tahun 2019, yang lulus banyak Rp51.000, kemudian ada yang juga sudah ikut seleksi P3K tahun 2021 tadi, eh kemarin. Jumlahnya sekarang tinggal sekitar Rp378.000. Itu yang akan kita selesaikan. Guru dari Rp378.000 itu, guru sekitar Rp90.000-an sisanya. Ada tenaga kesehatan, ada penyuluh di situ, dan ada tenaga administrasi, kalau kita lihat dari sisi klasifikasi jabatannya. Jadi, pendataan ini adalah bukan untuk, sekali lagi bukan untuk pengangkatan yang bersangkutan. Pendataan adalah untuk bisa memberikan penyusunan kebijakan yang tepat kepada dalam hal penyelesaian tenaga non-ASN ini. Jadi, kalau kita susun kebijakannya, tetapi kita tidak tahu gambaran profil dari para tenaga non-ASN ini, tentu kebijakan yang akan dikeluarkan Pak Menteri itu berpotensi tidak tepat sasaran. Nah, itu sebabnya kenapa perlu dilakukan mapping terhadap data tenaga non-ASN ini, Pak.